Dapat perhatian dari Presiden Iya, baik-baik Karena sejauh ini saya mau Pak Presiden itu lebih sering ke Kabupaten Parigimoto Oh gitu Assalamualaikum Wr. Wb Kita ketemu lagi di Ini Podcast Palu Sahabat Podcast Palu Ini sebenarnya edisi perdana Saya bawain Atau jadi host di Ini Podcast Palu Kenapa? Karena kebetulan narasumber saat ini Itu adalah orang yang cukup saya kenal Jadi saya tertarik untuk menjadi host siang hari ini Karena spesial saya pengen sekali Apa ya Pengen sekali mengulik beberapa hal dari beliau Yang saat ini sudah hadir bersama saya Siapa yang tidak kenal dengan Karidwa Nonci? Karidwa Nonci S.A.M.B.A Ya, siap Luar biasa ya Nama lengkap gitu Ini lengkapnya ya Karidwa Nonci S.A.M.B.A Biasanya kita panggil Kak Ridwan Atau juga ada yang panggil Kak Idu Ya, Kak Idu Itu nama panggilan Itu nama kecil ya Tapi saya panggilnya Kak Ridwan Kak Ridwan ini merupakan salah satu pengusaha muda Kota Palu yang terbilang sukses juga sebenarnya Alhamdulillah Kak Ridwan ya Nah, jadi kalau ngobrolin soal pengusaha gitu ya Ini kita untuk menjadi seorang pengusaha sukses itu Ada yang bilang tidak perlu menunggu sampai tua Bener gak? Bener ya Kak Ridwan ya? Kenapa? Karena setidaknya hal ini itu bisa kita buktikan dengan melihat banyaknya pengusaha-pengusaha muda yang sukses Sampai sekarang tuh kita udah bisa tahu Apa namanya? Tidak usah lah kita lihat ke skala yang lebih besar Di Sulawesi Tengah saja sekarang itu sudah banyak pengusaha-pengusaha muda yang terbilang sukses Seperti itu Kak Ridwan ya Termasuk juga Kak Ridwan salah satunya Prinsipnya yang selama ini saya pelajari bahwa Dan saya alami sendiri bahwa Yang gak perlu kita lupa itu adalah berproses Berproses, betul Intinya saya saja memulai untuk menjadi pengusaha itu setelah saya Bekerja dulu sama orang Saya dapat pengalaman dulu Kita istilahnya terjun di lapangan Kita dapat pengalaman, dapat experience dulu Dari experience ini yang memuatkan kita untuk memulai Betul, pengalaman yang paling ingin Prinsipnya segala sesuatu itu memulai dulu Prosesnya kita jalani, masalah kita lewati Seperti itu Setuju Tapi kalau sekarang nih Kak Ridwan, kalau boleh tahu nih Mungkin teman-teman atau sahabat podcast Palu juga penasaran Sebenarnya usaha-usaha yang sekarang lagi Kak Ridwan jalani itu apa semua? Usaha yang lagi saya jalankan saat ini itu di bidang kesehatan Kesehatan Jadi saya lagi berkecimpung di bidang kesehatan Itu saya punya apotek dengan klinik gigi Oh ada apotek dan juga klinik gigi? Ya klinik gigi Lokasinya itu di Kabupaten Parigi Motong Di Parigi Motong? Ya, di desa Kota Rai Barat tepatnya Jauh ya ternyata ya? Jadi itu yang saya bilang Karena belajar dari pengalaman Bahwa potensi terbesar sebenarnya Peluang bisnis itu datangnya dari daerah Datangnya dari daerah? Ini untuk mengajak teman-teman pengusaha bahwa segala sesuatu itu tidak harus dari kota Kadang kita harus belajar tentang geografi, kependudukan Nah itu untuk dengan punya data Kita bisa memulai sesuatu Apalagi di bidang usaha ini Saya pikir dengan kita memulai dari desa Potensial kue Bahasanya kue kalau kita di dunia bisnis itu Potensial market yang bisa kita satu-satu lebih besar Apalagi di bidang kesehatan Karena di desa sendiri itu Yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat itu cuma puskesmas Nah, sedangkan dari sisi pelayanan Itu pelayanan itu Nah disitu kita bisa dapat Dapat peluangnya dari situ Karena namanya Pemerintah dengan swasta biasanya Itu Pelayanan di swasta itu lebih baik Karena Salah satu keunggulan kami di swasta itu ya Pasti pelayanan itu Pasti hospitality-nya yang kita tonjolkan Kelayanannya lebih 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 enak Oke Jadi minimal ada kenyamanan dari sisi pelanggan Baik Ini berarti Usahanya ini ada di Parigemotop Lalu kalau Kak Ridwan sendiri Domisi Lidi Saya kalau Domisi Lika TP di Palu Di Palu Tapi memang seringnya tinggal di Palu Atau memang sebenarnya Ke Palu ini hanya jalan-jalan gitu Kak Ridwan Kalau di Palu ini memang Berorganisasi pengalaman kerja memang di Palu Di Palu Jadi memang kalau kelahiran sendiri memang orang Ongka Orang Ongka Ya itu di kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigimoto Memang anak desa Oke Yang memang Punya segudang pengalaman untuk Bagaimana membangun daerah Seperti itu yang Yang mau saya jalankan Ini lebih kayak Dari daerah datang ke kota Terus kembali lagi ke daerah Ya artinya Saya sudah punya pengalaman Dari sisi pendidikan Saya S1 juga kemarin Alhamdulillah Saya di Yogyakarta Di Universitas Islam Indonesia Oke Di bidang ekonomi makro memang saya ambil Terus S2 saya lanjutkan di UGM Saya ambil keuangan Di MM UGM Jadi memang Kurang lebih 11 tahun saya di Yogyakarta Jadi pengalaman-pengalaman ini yang Saya terapkan di bidang Selama saya kerja Selama saya kerja di Pernah jadi anak buahnya Yusuf Kala Pernah juga di Oh pernah jadi anak buahnya Yusuf Kala? Pernah lah Jadi apa? Dulu marketing komunikasi Marketing komunikasi ya Di Kala Kia Palu dulu Oke Jadi memang Dari situ saya juga Memang Saya jadi dosen Di setiap panca bakti Dengan dosen di Akbit Geraha Ananda Jadi Terakhir saya berkarir itu Di Sampuna Financial Group Jadi memang Segudang pengalaman ini Yang mengantarkan saya Berani untuk jadi seorang pengusaha Seperti itu Karena memang Prinsip yang saya dapat Selama ini adalah Lingkungan itu mempengaruhi Apa yang kita jalankan saat ini Pada saat Mungkin pada saat itu Lingkungannya memang orang-orang yang Expert di bidang usaha Mau tidak mau ini yang mendorong saya Untuk Ayo Mulai dari sekarang Jadi memang dulu Di 2019 itu Saya Diawali dari cuti nih Sebenarnya saya memulai usaha Saya cuti satu minggu Nah dari situ keterusan Sampai tiga minggu Akhirnya saya resign Dan memulai Bisnis kesehatan ini Oh gitu Makanya anak Yang saya mau bagi Sama teman-teman Bahwa Dengan perjalanannya saya Sejauh ini Dari 2019 Bulan November Saya buka klinik Klinik gigi itu Besar Kita jalan Bulan April 2020 Kita buka apotiknya Nah insya Allah Tahun ini Kita akan bangun Klinik pertama kami Di Desa Kayu Agung Di Kayu Agung Iya Masih di Kabupaten Fargi Motong Masih di Kabupaten Fargi Motong Rencananya untuk di 2023 Kita akan ekspansi Untuk warah laba Di seluruh Indonesia Oke baik Mendengar dari ceritanya Kak Ridwan tadi Jadi tidak perlu kita Ragukan lagi sebenarnya Seperti apa Kesuksesannya Kak Ridwan Menjadi seorang pengusaha muda Yang terbilang cukup muda Dan Ini kan Kak Ridwan Kalau nggak salah Juga tergabung di HIPMI ya Simpunan pemuda Pengusaha muda Indonesia Benar ya Iya betul Kalau boleh tahu Sudah berapa lama Bergabung di organisasi ini Saya bergabung di HIPMI itu Mulai 2020 2020 Dapatnya di bulan Desember Berarti belum lama Kakak ya Nah di Lantik itu Jadi Secara organisasi Saya masuk di HIPMI itu Desember 2020 Di HIPMI Kota Palu Jabatannya Ketua Kompartemen Industri Kesehatan Oh gitu Kenapa industri kesehatan Kembali lagi ke kesehatan gitu ya Memang karena teman-teman Basisnya Kakak ini Memang di kesehatan kemarin Atau bagaimana Mungkin karena usahanya itu Usahanya di bidang kesehatan Jadi teman-teman Tahunya saya ekspor disitu Padahal prinsipnya Saya ini orang keuangan Saya dosen keuangan Saya kan lihat dari Titel dari Sarjana Ekonomi kan Kok bisa Apa namanya Bisa banting stir langsung ke kesehatan Bukan banting stir juga Itu yang saya bilang ekspertenya kita Kalau kita pengalaman Kita memang berbaut Semuanya jadinya Kayak belajar dari pengalaman Kak Ridwene Jadi intinya Itu lingkungan akan mempengaruhi Apa yang kamu lakukan saat ini Oh gitu Jadi Itu yang saya mau berbagi Bahwa jangan menunggu dulu tua Jangan takut dengan risiko Jadi yang mau saya bagi sama teman-teman Saya juga memulai usaha ini Dengan modal sertifikat Sertifikat sawah saya 1 hektare Dijual Saya dapat kur Saya ini Saya bermohon Oh bermohon Dapat kredit usaha rakyat Di beri 50 juta itu Saya pertama kali Artinya Saya memampukan diri Untuk melewati hal ini Karena di luar ekspetasi kan Memulai ini Kita belum tahu punya gambaran Berapa pendapatan dalam 1 hari Pendapatan dalam 1 bulan berapa Manana bisa bayangkan waktu itu Kalau saya tidak punya pengalaman Oke Saya yakin saya tidak akan berani Karena waktu itu saya tidak punya penghasilan Dan sedangkan Saya harus bayar tiap bulan 8.250.000 Dengan istilahnya Utang selama 3 tahun 250 juta Oke Ini Kariduan lebih kecurhat kayaknya Jadi memang Biar berbagi Iya berbagi Jangan takut Kalau toh Biasanya teman-teman selama ini Bahwa harus punya modal banyak dulu Oke betul Baru harus Ya kan kalau misalnya kan Orang-orang mau usaha Tapi takut kayak Tidak punya modal gitu Jadi akhirnya Apa keinginan untuk memiliki usaha tadi Jadinya turun lagi gitu Karena takut Karena modal tadi kan Intinya yakin dulu Yakin dulu apa yang sama kamu lakukan Dievaluasi dulu Mungkin karena saya orang keuangan Saya bisa melihat Sisi resikonya itu dimana Oh gitu ya Walaupun bisnis ini punya resiko besar Tapi minimal ada mitigasinya Bahwa kerennya mitigasi Jadi kira-kira kalau ada resiko ini Bagaimana caranya Saya mengantisipasi caranya bagaimana Salah satunya dengan promosi Saya door to door Saya kasih brosur ke warga-warga di awal Nah itu Nah itulah responnya disitu Ternyata dengan hadirnya kita Itu sangat membantu Oke Baik Kak Ridwan kita Ke topik kita ini Soal HIPMI Karena kan tadi sempat saya katakan Bahwa Kak Ridwan ini juga tergabung di HIPMI ya Sahabat Podcast Palu Jadi sekali lagi HIPMI ini merupakan Himpunan pengusaha muda Indonesia Nah Boleh diceritakan sedikit Sebenarnya HIPMI ini tujuannya itu Untuk apa Konsernya organisasi ini itu apa Jadi Sedikit pencerahan tentang HIPMI Kenapa saya tertarik di HIPMI Sebenarnya disini Di HIPMI ini adalah organisasi Non-partisan Non-partisan itu Dia tidak punya hubungan dengan Partai politik Kelompok manapun Independen gitu ya Dia independen Memang Kita disini konsern di bidang perekonomian Oh gitu Jadi Toko kita Abdul Latif Itu salah satu pendirinya kita Dan HIPMI berdiri itu 10 Juni 1972 Jadi memang Para toko kita ini Buat Himpunan ini Buat organisasi ini Agar Para pengusaha muda ini Bisa termotivasi Kita sediakan jaringan Pendampingan Dan Makanya Tagline kita Moto kita itu adalah Pengusaha pejuang Pejuang pengusaha Pengusaha pejuang Pejuang pengusaha Jadi memang Selain kita Lagi berjuang Untuk usaha kita Kita juga Akan membantu Teman-teman Dan pengusaha lainnya Untuk Untuk ini Maju Oke HIPMI itu ada dimana Saja Di Sulawesi Tengah Misalnya Di Palu Di Palu ada Di Palu ada Di Palu Pargi Motong Pargi Motong Memang saya ini Akan maju Iya Ini yang sebenarnya Yang mau kita Lebih tekankan Sebenarnya Saya dengar-dengar Kariduan ini Mau mencalonkan Jadi ketua HIPMI Apakah benar Itu Betul Jadi Ini nanti Sedikit informasi Buat teman-teman Ini Palu Podcast Jadi Saya Bismillah Memang merencana Untuk maju Jadi Pakal calon ketua HIPMI Kabupaten Pargi Motong Kabupaten Pargi Motong Nanti Akan dimulai 3 September Untuk pendaftarannya Jadi Saya akan Mendaftar Tanggal 3 September itu Dan akan berkompetisi Jika ada Kandidat yang lainnya Akan maju Tapi kenapa Memilih di Kabupaten Pargi Motong? Apakah karena memang Kariduan ini Orang asli Parigi? Atau mungkin ada Alasan-alasan lain? Oke Mungkin karena Panggilan ini ya Panggilan Panggilan daerah ya Karena Sejauh ini Saya sudah Berkecimpung Dimanapun Sudah di Palu Seluruh setengah Pernah di Jakarta Bekasi Jogja juga lama Jadi memang Ini lebih kepada Saya pengabdian diri Pengabdian diri ya Kepada masyarakat Khususnya di bidang Perekonomian Jadi Kenapa saya tertarik Di Kabupaten Pargi Motong? Karena Di sana itu Saya mau Menggerakkan Sisi perekonomiannya Karena selama ini Yang jadi pusat Perhatian Pusat perekonomian itu kan Lebih identik dengan Palu Sedangkan Penyumbang PAD paling besar itu Adanya dari Pargi Motong Selain Morwali Jadi Saya ini Dari data yang Saya himpun Dari Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pargi Motong Dari Ibu Sofi Itu Kita UKM yang ada Di Pargi Motong itu Berjumlah 24.801 Pelaku Nah Artinya Banyak Teman-teman UKM Yang bisa kita berdayakan Yang bisa menopang Ekonomi lokal Khususnya berbasis komoditi Nah Ibu kota Negara yang baru ini Ini akan Salah satu penjangan Nanti Dari Soloseteng itu Adalah Pargi Motong Nah Saya berharap Dengan saya bergabung Di HIPMI Kabupaten Pargi Motong Ini Bisa menjadi Apa ya Salah satu motivasi Untuk teman-teman Lokal Baik petani UMKM itu Untuk Bisa berkontribusi Khususnya di bidang Pangan Dan lain-lain Biar ini Apa Jadi Habit sendiri Untuk Teman-teman di Kabupaten Pargi Motong Bahwa Kita jadi salah satu Apa ya Daerah Yang bisa menopang Ibu kota baru Karena semua Semua ada di sana Kalau mana anak tahu Kayak Durian Montong Durian Montong Itu dari Parigi loh Itu dari Parigi ya Orang kan biasanya Tahunya Durian Montong Palo Nggak itu salah Sebenarnya itu dari Parigi Harusnya namanya Durian Montong Parigi Durian Montong Parigi Harusnya Itu kan ada di Tindaki Di Bolano juga ada Maninili juga ada Jadi memang di sana Memang penghasil Kalau pertanian Nggak usah tanya Itu kayak beras ya Memang dari sana Terus dari Sausu itu Buah naga dari sausu Kepiting dari Bolano Itu Ikan kering Dari Ambesia Oke Bawang goreng Bawang gorengnya Parigi punya Yang punya memang ciri khas Bawang goreng palasa itu Karakternya beda dengan Bawang goreng palu Jadi memang Nah itu yang Banyak yang mau kita expose Gula merahnya Gula tapo Nah itu gula tapo Itu pernah saya bawa ke Jakartel Gula tapo itu gula apa? Gula dari Bahannya dari gula Campuran dengan kelapa Oh gitu Terias dari Tomini Itu jadi Tomini ya Jadi memang Ternyata Parigi ini Kayak Kayak sumber daya Semua ada Semua ada Lautnya ada Pertaniannya ada Nah ini kemarin Saya berbagi cerita ini Kebetulan Walaupun saya belum jadi Ketua umum di Kabupaten Parigi Montong Untuk HIPMI nya Itu saya Kita sudah kolaborasi Dengan Bank Indonesia Seluruh Setengah Oke Ya terbukti Kita kemarin Dipercaya dari Bank Indonesia Untuk Bantu program Untuk petani cabai Nah ini sebenarnya menarik Kariduan Kalau berbicara soal kolaborasi Apalagi Kariduan sudah menyebutkan Tadi kolaborasi dengan Bank Indonesia Nah mungkin ini akan kita bahas Lebih lanjut sebentar Tapi sebelumnya saya mau Tanya dulu Ini sebenarnya di HIPMI Di Parigi Montong ini sudah lama Atau? Ya Jadi ini Berawal dari keprihatinan Kenapa saya juga tertarik Untuk maju jadi ketum disana Jadi Posisi organisasi HIPMI ini Disana sudah diambil alih Sama HIPMI Sultan Oh gitu Jadi saya tidak tahu Ada permasalahan apa Mungkin karena ketidakaktifan pengurus Atau memang Kurangnya program yang jalan Jadinya Ini sudah diambil alih Jadi Saya tertarik Saya tertarik Di Parigi Montong Nah BPP itu Sangat merespon baik Nah dari situ lah Saya Meniatkan untuk meneruskan Ini perjuangan Jadi disitu ya muncul Jadi niat Dan Niatnya memang disitu Karena saya pikir Berarti ada yang salah ini Dari teman-teman pengurus lama Padahal Dari sisi potensi kita Mendapatkan Nilai sisi ekonomi ini Dapat di Parigi Montong Karena Nah ini Itu yang mungkin Yang tidak dipikirkan teman-teman Karena Beberapa perencanaan Kedepan Yang akan Kami Kami dan tim Misalnya saya dengan tim Jika terpilih jadi ketua umum Ya salah satu programnya kami adalah Salah satunya Kita akan buat Toko oleh-oleh versinya Hit Me Parigi Montong Jadi semua Usaha-usaha yang UMKM ini Akan kita bantu Untuk Pemasarannya Penjualannya Jadi tempatnya Ada Berarti ini sebenarnya Lebih sudah masuk ke Program-program Ini ya Program kerja Yang akan direncanakan Kariduan Tapi sebelumnya Kita bisa minum dulu Ini kayaknya Ya Ciwang Mana sih Ciwang tadi Kariduan kasih minum dulu Siap Oke Sambil ini Kita Minum dulu Siap Siap menenang Tolong satu Air mineral Kasih Kariduan Biar dia tidak terlalu Kayaknya yang di depan Ini banyak sekali Ini produk-produk Ini kalau diciptakan sedikit Sambil kita Ini sudah namanya Pengusaha pejuang Jadi Berjuang untuk diri sendiri Nah ini salah satu produk Ini boleh diceritakan dulu Kariduan sedikit Ini apa yang di depan Ini produk yang Yang ada Yang ada di Yang ada dijual Di apotiknya Di apotiknya Kariduan ya Kebetulan Saya salah satu Stockist Stockist UniHealth Stockist UniHealth Ini UniHealth ini Produk Dari ini Dia Soho Jadi kalau teman-teman Tahu Imbos Nah ini Dia satu perusahaan Dengan UniHealth ini Oh gitu Produk yang ada di UniHealth ini Ini buku dijual di apotik juga Buku Kalau buku ini Ini kemarin Ulang tahunnya Hitme Oh ini buku Hitme Baik-baik Ini dia akhirnya Terima kasih Terima kasih 45 45 Kemarin di mana Lokasinya Di JCC Oh di JCC Jadi memang Kenapa Hitme ini Menarik Saya minum dulu ya Minum Nah ini Kalau bicara soal Hitme ini Menarik karena Di Hitme ini Kita banyak senior Yang sudah jadi lah Yang orang bilang Nah ini akan Mempengaruhi bisnis kita Jaringan Pertemanan Nah dari sini Karena senior Senior kami Di Hitme itu banyak Yang lagi tren saat ini Ya pasti yang sudah Sukses Ada Riktohir Menteri BUMN Nah itu kader Hitme Orang Hitme Terus ada Bang Sandiaga Uno Bang Sandiaga Uno Siapa saya kenal Bang Sandiaga Uno Siapa enggak tahu sih Menteri Gaul satu ini Menteri Parwisata Sama Ekonomi Kreatif Terus ada Menteri kita juga Satu Ada Bang Bahlil 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 Lahadalia Nah itu Menteri Investasi Pak Mantri ada Pak Mantri kayaknya ada di Geri Menteri sudah Nah kemarin kita punya Menteri juga satu Menteri Perdagangan Cuman memang sudah Banyak Menteri yang gabung di Hitme ya Termasuk Pak Presiden ini Kadar Hitme Oh gitu Maksudnya kita bilangnya Presiden Hitme Presiden Hitme gitu Tapi kalau Karidu Gabung di Hitme itu dari seapan? Ya dari Desember itu Dari bulan Desember Dari Desember 2020 Nah makanya Nah ini saya berharap Dengan saya jadi ketua umum Minimal Kabupaten Parigemotong ini Punya tempat di Kementerian Di pemerintahan pusat Karena selama ini Saya tidak tahu apa yang Yang dilakukan di daerah Memang mungkin butuh Hitme Kayaknya Karena Sejauh ini Dari si pemerintah Dia jalan Tapi Tidak ada kolaborasi dengan Ini Organisasi Apakah itu KADIN Termasuk Hitme itu tidak ada Nah Saya berharap dengan hadirnya Hitme Ini salah satu mitra Mitra strategis pemerintah terkait Baik kecamatan Desa Termasuk Dinas-dinas Karena yang menjadi mitra strategis Itu salah satunya Dinas Koperasi UKM Dinas Disperindak Dinas Peredangan Dan Pendistrian Termasuk Pertanian Kelautan Dan yang sifatnya Akan membantu Dan cicip rekonomi Oh gitu Kita langsung ke Program Tadi kan sudah Kak Ridwan Sempat singkung Tadi beberapa program Yang ingin Kak Ridwan jalankan Nanti ketika Terpilih Insya Allah menjadi Ketua Hitme Parigi Motom Boleh Diceritakan nanti Seperti apa Program-program Kedepannya nanti Kak Ridwan Mungkin tadi sudah banyak Wocoran ya Sudah banyak wocoran Tapi ini jelaskan lagi Lebih detailnya Yang intinya Program yang kedepan Yang memang kita Mau tonjolkan ini Nah ini kita mungkin Kemarin ini lagi Terjadi lagi Musibah Torwe Betul Banjir ya Jadi memang salah satu Program yang akan Kami Hitme Parigi Motom Akan Prioritaskan adalah Salah sebagiannya adalah Hitme Peduli Jadi Begitu ada kebencanaan Program-program Kemanusiaan Nah ini Jalutnya lewat Hitme Peduli Terus Akan ada juga Hitme Kolaborasi dengan UMKM Kolaborasi dengan UMKM Itu kita akan Pendampingan untuk 24.800 pelaku UMKM ini Kita akan Dampingi Kita akan lihat datanya Apakah ini memang Pelaku murni Atau Seperti apa Akan kami lakukan Data Pendampingan seperti apa Pendampingan yang Kita lakukan ini Kita akan Turun ke lapangan Kita turun Ke lokasi Dimana Si pelaku ini Melakukan Aktivitasnya Apakah memang dia Real Melakukan usaha Atau memang Cuma Karena ada program Kemarin Terus ikut Ikuti data Jadi pelaku Nah ini memang Jadi PR kami Di Hitme Dari data 24.800 Termasuk Luar biasa Besarnya Nah ini yang Mau kita pastikan Bahwa 24.800 Itu betul-betul Pelaku UMKM Jadi akan kita bantu Akan kita Akan jadikan Anggota HIPNI Jadi salah satu Keunggulan Setelah mereka Jadi anggota HIPNI Adalah termasuk Kita mudahkan Dalam proses Mendapatkan Kredit Kita akan Bermitra dengan BUMN Di antaranya Ada BNI Bandiri Yang paling Fokus juga Itu Bank BRI Bank BRI PNM juga Tapi yang sejauh ini Yang dari data Yang kami peroleh Yang sudah Membantu Pelaku itu Adalah BRI Dengan jumlah WCAI Yang sudah dibantu Itu 6.500 6.500 Yang ini di Parigi Untuk Kurnya Sedangkan untuk Dari Bank Mandiri Itu baru sekitar 200 200 pelaku Jadi memang Setelah kami Asistensi dengan Kepala Bank BRI Parigi Pak Budi Sangat merespon Baik Dengan niatan Saya Bahwa Kita akan program Kedepan itu Akan membantu Dari sisi permodalan Untuk pelaku Pelaku UMKM Karena Salah satu Penggerak Agar UMKM ini bergerak Adalah modal Dengan adanya modal ini Teman-teman Di UMKM ini Terbantu Baik dari sisi Packaging produknya Desainnya Sampai Akhirnya dengan Membuat sertifikat halal Untuk produk-produk UMKM Termasuk Akan kami bantu Pendampingan juga Pendampingan dan pelatihan Untuk pelaku-pelaku UMKM ini Jadi semua program-program Dari kementerian Dari dinas terkait Akan kami dorong Kita bantu Untuk Hadir Untuk bantu UMKM Banyak ya Sebenarnya program-program Jadi memang Salah satu tadi itu HIPMI Tokohip Apa Oleh-oleh itu HIPMI Parigi Motong Itu nanti akan dipusatkan Di Parigi Motong Rencananya kami Di Toboli nanti Di Toboli Di dekat Lalampa Jadi istilahnya Serius Di dekat Di dekat Penjual Lalampa Biar identik Dengan kuliner itu Ya Toboli Jadi Kenapa di Toboli Menarik ya sebenarnya Di prinsipnya lebih strategis Hanya ada satu yang gak bisa lewat situ Kalau mau ke Palu Kulawi Orang dari sini Harus jalur tertentu Jalur tertentu Siap Oke Nah ini kan tadi kan Soal kolaborasi nih Dengan beberapa Bang ya Yang ada di Sulawesi Tengah Kalau untuk dari Pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Setempat itu Seperti apa? Apa ada dukungan-dukungan Yang diberikan Yang sejauh ini Yang sudah ada komitmen Dengan kami Walaupun baru calon ya Ini Itu kita sudah Ada komitmen Dengan Kepala Dinas Kopres UKM Kita sudah ada komitmen Untuk buat beberapa langkah Termasuk Kemarin Dari Ibu Sofi Ceritakan bahwa Akan dibuat rumah packaging Rumah kemasan Rumah kemasan Rumah kemasan Untuk pelaku UMKM Rumah kemasan Seperti apa konsepnya? Jadi ada produk UMKM ini Kan selama ini Plastiknya ya standar Oke Nah ini akan dibuat Apa Dengan rumah packaging ini Rumah kemasan ini Akan lebih layak lagi Jadi Untuk tempatnya Lebih 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 baik Lebih Mungkin yang plastiknya Yang tadinya Cuman tipis Lebih tebal Baru Akan di branding Oh gitu Akan pakekan sticker Jadi Ya lebih Hasilnya lebih bagus Lebih bagus lagi Istilahnya lebih Instagram-nya Kalau dipoto Lagi kita Mau galakan Dengan Kepala Dinas Koperasi Ibu Sofi Jadi Sejauh ini Saya juga Lagi ditunggu Sama Kepala Disperindak Karena kemarin Sudah ditunggu Cuman memang Karena waktu saya Tunggu apan sekarang Nanti Artinya Mereka menunggu Karena mereka lihat Kita ini punya program Yang bisa dikolaborasi Karena sejauh ini Tidak pernah ada Tidak pernah ada Organisasi Yang Seperti Hitme Yang mau kolaborasi Yang memang Mau sinergi dengan Dinas terkait Nah ini yang dibutuhkan Nah ini Kabar baiknya juga Kami juga diminta Dari Kecamatan Mepanga Khususnya Pak Camat Haji Ari Untuk bantu disana Untuk Nanti ada Mepanga Expo Mepanga Expo Mepanga Expo itu nanti Akan digelar Tanggal 10 September 10 September Nanti Di Mepanga sendiri Kan ada 18 desa Disana Jadi Sudah ada Pelaku UMKM Yang sudah bergerak disana Nah Tidak diharapkan Bisa Kolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Untuk bagaimana Menumbuh Pembangkan UMKM Yang ada di Kecamatan Mepanga Biar Dimudahkan dari sisi Pemasaran Dan lain-lain Termasuk perizinan Nah ini mungkin Yang saya lupa tadi Kita juga sudah Kolaborasi dengan Dinas perizinan Dinas perizinan Akan membantu Mengeluarkan NIK NIB Sorry Bukan NIK NIK mungkin Kependudukan ya Lain NIB NIB Nomor induk berusaha Jadi sekarang itu Lebih simpel Jadi sekarang itu Orang mau berusaha Lebih gampang Dapat izinnya juga gampang Karena Sekarang Dinas perizinan Tidak kayak dulu Sekarang Kita tinggal kirimkan KTP Itu kita sudah punya NIB Nomor induk berusaha Dan itu tidak menunggu Satu jam Sudah jadi kita punya Nomor induk berusaha Jadi kalau dulu Orang taunya Siuk Sudah izin Perdagangan Sama TDP Tanah daftar perusahaan Nah sekarang sudah Sudah pakai begitu Sekarang sudah NIB itu NIB ya Sekarang ya Cuma tinggal Melihat dari sisi resikonya Kalau resikonya agak tinggi Itu selain NIB dikeluarkan Itu ada yang namanya Sertifikatnya Sertifikat resikonya Seperti itu Jadi memang pemerintah ini Dari Kepemimpinan Pak Jokowi ini Hadir Hadir di pengusaha Dan itu saya rasakan Sangat membantu Akhirnya pada saat kami Juga kemarin di Jakarta Pada Anniversarinya Hitme Beliau kan hadir Dan Desain atmosfer Ternyata kita kumpul 3.500 pelaku Pengusaha yang Di seluruh Indonesia Bergabung di JCC kemarin Di acaranya Jadi dari acara itu Kita Dapat banyak pengalaman Termasuk di acara kemarin Itu ada namanya Business matching Kita mempertemukan Teman-teman pengusaha Yang saling Yang saling bisa terkait Jadi Kita punya usaha apa Bisa connect dengan Teman-teman yang lain Yang kayak saya Kesehatan Itu bisa disupport Dengan teman-teman distributor Yang memang orang HIPMI Jadi enak Ini akan membantu Dari sisi bisnis Nah Harapannya dengan Adanya HIPMI Ini akan terbantu Apalagi khususnya UMKM Kita akan bantu Pemasarannya Baik di skala lokal Nasional Maupun internasional Kita akan bantu Pendampingan Termasuk Dalam hal Untuk Kepantasan produk Karena nanti kita akan Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Jadi Standarisasi produk Akan kita Kita hadirkan Di Pargi Motong Jadi UMKM ini ya Saya harap Harapan besarnya UMKM Pargi Motong ini Bisa jadi Salah satu Contoh untuk Di Indonesia Karena selama ini ya Orang taunya Palu Identik selama setengah itu Apa-apa ya Palu Kalau enggak ya Poso Padahal sebenarnya Salah satu Penggerak ekonomi Kita ini Terbukti dengan PAD kita PAD Pargi Motong Di 2021 Itu 123 miliar Jadi memang Dari situ aja Angkanya bahwa Potensi Pargi Motong ini Besar Jadi ya Saya berharap bahwa Dengan hadirnya HIPMI di Pargi Motong Pemerintah Bisa berkolaborasi Dengan kami Khususnya Jadi Biar Ekonomi lokal ini Bisa Istilahnya jadi Penopang Indonesia Oke Ini tadi Kak Ridwan Sudah banyak harapan-harapannya Kalau sudah berbicara Soal harapan Berarti ini Artinya Sudah harus diakhiri Mungkin Ini tadi harusnya Pertanyaan harapannya Itu pertanyaan yang terakhir Harapannya ke depan Seperti apa Kak Ridwan Tapi Kak Ridwan Tadi sudah banyak harapannya Dan ini Sahabat podcast Palu sudah banyak juga Tadi yang kita dengarkan Cerita dari Kak Ridwan Kak Ridwan sudah bercerita Soal program-program Kedepannya nanti Apa yang akan ditonjolkan Nanti ketika Kak Ridwan akan terpilih Menjadi ketua HIPMI Kabupaten Parigi Motong Semoga sukses Tapi by the way Ini Kak Ridwan ini Calon satu-satunya The one and only Atau ada beberapa Pesaing-pesaing lainnya Sejauh ini sih Saya calon kuat Calon kuat ya Kita lihat nanti Optimis pokoknya Betul Artinya kalau berbuat itu Tidak boleh setengah-setengah Totalitas Kalau saya lebih Pengabdian Karena kalau Saya tidak pengabdian Ya tidak mungkin Saya akan turun Ini kan memang Saya anak daerah Saya berharap Parigi Motong ini Dapat perhatian dari Presiden Ya baik-baik Sejauh ini saya mau Pak Presiden itu Lebih sering ke Kabupaten Parigi Motong Oh gitu Biasanya kan kalau Presiden Datang ke Sulawesi Tengah Datang ke Palu Di sini ke Palu Ya mungkin dulu pernah Kayiburan Tapi kan itu Maunya datang ke Parigi Datang ke rumah Karidwan Di sana dulu Nongkrong apa Gitu kan Jadi memang Apa ya Kabupaten Parigi Motong Butuh perhatiannya Presiden Artinya Para menterinya juga Harus Para menterinya juga Harus hadil Jadi selama ini Orang tahunya Palu Presidennya datang Cuma di sini Kan sekali-sekali kuliner Coba sekali-sekali kuliner Di La Lampa Tunggu Cucuk memang Itu sudah Kita sepakat Tidak jari Dia pulang ke Jakarta Ulan gitu Karena Oleh-oleh apa Semua ada di Parigi Yang enak Semua ada di Parigi Motong Oh ikan laut Aduh Paling ternikmat Yang ada di Indonesia Adanya di Parigi Motong Masa? Enak ke Panana Betul ya Sangat terbukti nih Oh gitu Jadi Panana harus Panana pernah makan kemana kan Di Parigi Motong Oh iya pernah Rasanya enak Rasanya enak Benar-benar Sahabat Podcast Pak Lu benar Kalau misalnya Mau datang makan Ikan yang terenak Itu ada di Parigi Jadi Jadi Parigi Motong ini Potensi kelautannya Luar biasa Nah Saya berharap Janganlah Cuma presiden Dan menteri ini Cuma Singgal di Palu Singgal lah ke Parigi Ada rumahnya Karidwan Di mana? Di Kota Raya Di Kota Raya Mungkin sekalian ini ya Kita silaturahmi Silaturahmi Betul Tapi sebelum kita akhiri Obrolan kita Ini Karidwannya Ada kendala tidak Selama ini Yang Karidwan rasakan Untuk maju Jadi calon ketua Hidmat Parigi Jadi memang Jujur Manana Namanya kita berbuat itu Kendalanya besar sekali memang Jadi Orang identikan Dengan politik Padahal prinsipnya Itu saya bilang tadi Bahwa Hidmat ini Independen Independen Non-partisan Jangan dihubung-hubungkan Dengan politik Dengan politik Jadi memang Kita Ini yang berbuat Kita mau menumbuhkan Ekonomi Ekonomi lokal Tapi bagaimana Komuniti lokal ini Bisa kita angkat Bisa Bisa dinikmati di seluruh Indonesia Dan dunia Bahwa Parigi Motong ini Kaya dengan sumber daya Sumber dayanya Jadi Saya berharap bahwa Negara yang lain Bisa datang ke kami Bisa investasi di Kabupaten Parigi Motong Itu yang Kami berharap Dengan adanya Hidmi Kami bisa hadirkan Pabrik-pabrik Dan investor Bisa masuk di Parigi Motong Karena Potensi secara bisnis Secara ekonomi Parigi Motong ini Sangat besar Jadi Lewat podcast ini Kami berharap Pemerintah Lebih fokus lagi Untuk bantu Kabupaten Parigi Motong Jadi Jika sampai Pak Presiden Pak Presiden Izin Ini akan sampai Kita akan bertemu Pak Ini akan sampai Ke Presiden Dengan calon ketua Umum Hidmi Kabupaten Parigi Motong Kita akan bicara Banyak program Ekonomi lokal Berbasis komunitas Kita akan fokus Ke pertanian juga Dengan nelayan kita Pak Jadi memang Saya berharap bahwa Kementerian ini Bisa bantu Kami Hidmi Agar Perekonomian Indonesia Lebih maju lagi Salah satunya Ditopang dengan Perekonomian Parigi Motong Oke Baik Terima kasih Kak Ridwan Kita sudah ngobrol-ngobrol Banyak Soal Hidmi Khusususnya di Kabupaten Parigi Motong Saya juga sudah dengar Banyak tadi Sahabat Podcast Palu Program-program kerja Dari Kak Ridwan sendiri Nanti ketika terpilih Insya Allah Menjadi ketua Hidmi Kabupaten Parigi Motong Dan pastinya Kak Ridwan ini Merupakan salah satu Calon terkuat Insya Allah Harus selalu optimis Semoga bisa Maju Menuju Hidmi Kabupaten Parigi Motong Yang lebih Kece lagi Bersama dengan pengusaha Muda Tersukses Insya Allah Amin Thank you Kak Ridwan Dan juga sahabat Podcast Palu Sudah menyaksikan Obrolan seru kita Di sore hari ini Ini disponsori oleh Beberapa Obat Obat Kandani Dan obat kok disini Kak Dani Aduh Emang jual dia potik Tersedia Tersedia Kak Dani habis ini Tersedia Tapi pake resep Oh pake resep Oh harus pake resep Iya dong Itu Tidak dijual bebas Baca disini Kak Dani Berarti habis ini Kak Dani Japrian Kenapa kita jadi Ngobrolin obat Tuan sih Oke terima kasih Sahabat Podcast Palu Keobrolan sore Hari ini Sorry Obrolan saat ini Bersama Kak Ridwan Calor Ketua HIPMI Kabupaten Parigi Motong Kita doakan yang terbaik Buat Kak Ridwan Semoga Cita-cita Atau harapannya Bisa terwujud Bersama HIPMI Kabupaten Parigi Motong Saya Nana Rahman Pamit Terima kasih untuk ini Podcast Palu yang sering mempercayakan Saya saat ini Untuk menjadi host Bersama Karidwan Loji S.A.M.B.A Sampai jumpa